Malam jelang libur tahun baru Imlek, kemacetan terpantau di sejumlah titik di ruas jalan tol Cikampek. Bahkan di kawasan gerbang tol Cikarang Utama Bekasi, panjang antrian kendaraan mencapai 15 km. Sementara itu pasca longsor kawasan puncak, polisi masih menutup jalur puncak menuju Cianjur. Kemacetan sepanjang kurang lebih 15 km terjadi di ruas jalan tol Jakarta Cikampek, baik arah Jakarta maupun Cikampek pada Kamis malam. Antrian kendaraan terpadat terpantau dari mulai gerbang tol Cikarang Utama, km 19 hingga ke km 12, Kota Bekasi. Selain karena penyempitan jalur karena adanya proyek jalan tol Jakarta Cikampek 2, kemacetan juga disebabkan banyaknya pengguna jalan tol yang hendak memanfaatkan liburan tahun baru Imlek. Salah seorang pengguna jalan tol bahkan mengaku sudah 8 jam berada di jalan tol. Sejak berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banteng. Dari Bandara saya jam 11. 11 siang? 11 siang. Sampai? Iya. Sampai jam ini. Saya mau sekarang mau pulang ke Majalengka. Kebaratan lalu lintas juga terpantau di tol Cikampek, km 57, wilayah Kelari, Kabupaten Karawang. Jalur arah Cikampek didominasi kendaraan pribadi maupun kendaraan angkutan penumpang yang akan menuju arah Bandung serta Cirebon. Peningkatan arus kendaraan ini diprediksi masih akan terjadi hingga Sabtu mendatang. Hingga minggu kedua pas kalongsor di jalur wisata puncak, pihak kepolisian masih menutup jalur puncak sepanjang 5 km yang sedang dalam perbaikan. Penutupan ini membuat sejumlah pengendara terpaksa balik arah lantaran jalur puncak menuju Cianjur tak bisa dilalui. Kendaraan hanya bisa melintas hingga Taman Safari dan Gunung Mas. Sudah di Medan asalnya. Mau kemana sih Pak ini tujuannya? Ke Cianjur. Ke Cianjur. Pak ini tahu kondisi ini masih ditutup atau gimana? Saya dengar bahwa asalnya itu ditutup. Kemudian saya lihat di WA itu tanggal 15 dibuka. Makanya saya langsung ke sini. Di situ terlihat masih ditutup. Makanya saya tanya lah ke sini. Mau gimana lagi lah kecewa ya kecewa. Tapi dibilangin kan bukan kemauan siapa-siapa. Ada kemauan alam. Lonsor di jalur wisata puncak dua bekan lalu terjadi di empat titik hingga mengakibatkan putusnya jalur wisata tersebut. Tim Liputan Transmedia.